PSEC sedang naturalisasi dua pemain untuk Timnas Indonesia Anggota komite eksekutif PSEC Arya Sinulingja belak-belakan mengenai pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia Dalam buka bersama PSEC PES di GBK Arena Jakarta Pusat pada Selasa 2 April 2024 sore sampai malam Arya mengatakan bahwa Ketua PSEC Riktohir sedang memproses dua pemain keturunan untuk dinaturalisasi demi Timnas Indonesia Arya masih malu-malu untuk mengungkapkan dua nama calon naturalisasi untuk Timnas Indonesia itu Termasuk menggunakan mengonfirmasi nama back-end AC Nijmegen, Calvin Verdong Selain Calvin Verdong juga sudah buka-bukaan tengah dalam proses menjadi WNI Terdapat dua pemain keturunan lainnya yang didorong untuk dinaturalisasi Keduanya adalah penyerang FC Utrecht oleh Romney dan striker Doddrecht U21 Jinsraven Nova Arianto punya filosofi sendiri di Timnas Indonesia U16 Pelatih Timnas Indonesia U16, Nova Arianto terus menyeleksi para pemain untuk masuk ke skuadnya Nantinya tim masuah Nova itu dalam waktu dekat akan berlagak di Piala AFF U16 2024 Timnas Indonesia U16 sudah menyelesaikan proses seleksi pemain tahap kedua Seleksi yang dilakukan di lapangan lati Jakarta International Stadium Berakhir pada Minggu 31 Maret 2024 Nova Arianto menegaskan dirinya memiliki filosofi tersendiri dalam menangani Timnas Indonesia U16 Nova menyebut para pemain yang ingin masuk ke skuad Garuda Asia harus paham dengan filosofi permainan yang ia terapkan Lebih lanjut Nova Arianto pun tampak senang dengan proses seleksi pemain Timnas Indonesia U16 tahun kedua yang baru saja selesai Kualitas para pemain yang mengikuti seleksi meningkat dari seleksi tahap pertama Kelendang Persib Kecewa gagal membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia Kelendang Persib Pandu Beckham Putra Nugraha Kecewa gagal membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 Sebab pemain berusaha 22 tahun itu masih menderita cedera Pada 24 Orang Arat 2024, Persib sempat mememukan Beckham dipanggil Timnas Indonesia U23 Foto pengusaha telatihan di Dubai, Judea Merah Tarap, UEA Raya 1-11 April 2024 Sebagai persiapan menuju Piala Asia U23 di Qatar Namun gara-gara cedera nama Beckham tidak masuk dalam daftar 28 pemain Yang dipilih pelatih Timnas Indonesia U23, Sintayong Menuju Piala Asia U23, Beckham dicurigai pernah mengalami patah tulang kaki Ketika memperkuat Persib Kontra Bayangkara FC Dalam pekan ke-30 BRI Liga I, 2023-2024 Di Stadion Sejala Garupat, Kabupaten Bandung Pada 28 Maret 2024 Media Vietam menyeroti keputusan PSSI tunda BRI Liga I Keputusan PSSI dan PT LIB menunda BRI Liga I, 2023-2024 Rupanya sedang diseroti oleh publik internasional Media Vietam, Soha menulis bahwa ada upaya dari PSSI untuk memaksimalkan Timnas Indonesia U23 Seperti diketahui, PSSI dan LIB memutuskan bahwa BRI Liga I akan ditunda mulai pekan ke-31 Pengumuman ini dilakukan mendadak setelah emergency meeting komitensi kutif Sabtu 30 Maret 2024 malam Soha berpendapat bahwa kebijakan ini tidak lepas dari hasil pertanian Timnas Indonesia Senior Tim Merah Putih sendiri berhasil menang dua kali dengan skor 1-0 dan 3-0 Kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 Dalam melanjutan Grup F, Bepa Kedua, Kualifikasi Pianal Dunia 2026 Keputusan ini juga disinyalir dibuat agar klub-klub Liga I berkenan Melepas pemainnya ke Timnas Indonesia U23 Sebab klub diperbolehkan menelak melepas pemainnya karena turnamen itu bukan merupakan agenda resmi FIFA PSPS Biak ingin mengumpulkan bintang Papua untuk mengarungi Liga I musim depan PSPS Biak sukses merahkilar juara pegadaian Liga II 2023-2024 Tim berjulukan Badai Pasifik itu mengalahkan Spain Padang dengan agregat 6-0 di babak final Keberhasilan menjadi juara pegadaian Liga II 2023-2024 Membuat PSPS Biak dipastikan akan berlagak di Liga I 2024-2025 Itu akan menjadi debut PSPS di level tertinggi sepak bola Indonesia Saat ini PSPS Biak mulai fokus membangun manajemen tim profesional Yang bisa memahami kebutuhan tim selama berpartisipasi di Liga I musim depan Manajemen PSPS Biak juga akan merancang komposisi pemain Untuk menghadapi Liga I musim 2024-2025 Mereka ingin memiliki skuad yang kuat dan bisa bersaing PSPS Biak kini juga sedang giat melakukan komunikasi dengan bintang-bintang asal Papua Yang tengah bermain di klub-klub Liga I Sebut saja Riki Kambuaya dan Brian Fattari yang memperkuat Dewa United Kemudian ada saudara kembar Yaakob dan Yanji Sayuri Yang saat ini masih menjadi bagian dari PSM Akasar Hadiran para pemain itu diharapkan menjadi tambahan kekuatan bagi PSPS Biak Jersey Timnas Indonesia yang baru akan dirilis pertengahan 2024 Polamik Jersey Timnas Indonesia akan segera berakhir Airs Pro sebagai pemasok utama seragam merah putih yang ditunjuk PSSI Siap meluncurkan desain terbaru pertengahan 2024 Setelah launching Jersey Timnas Indonesia pada 8 Luas Maret 2024 Gelombang kritik berdatangan dari media sosial Netizen tidak puas dan menilai kalau desainnya tidak sesuai dengan inspirasi Sebagai mana tertuang saat acara peluncuran CEO sekaligus pendiri Airs Pro Muhammad Zadat mengatakan Bahwa pihaknya sangat berterima kasih atas masukan dan kritikan dari berbagai pihak Ia juga mengatakan desain berikutnya akan dimunculkan pada pertengahan tahun ini Sebagai bentuk nyata Termasuk Persija Jakarta, 4 klub Indonesia dihukum FIFA FIFA disebut menghukum 4 klub Indonesia termasuk Persija Jakarta Mereka dilarang untuk melakukan transfer pemain dalam 3 periode pendaftaran ke depan Badan tertinggi sepak bola dunia itu melakukan pembaruan Ada database terkait larangan pendaftaran para pemain 26 Januari 2024 Jelakanya ada 4 klub Indonesia yang terdapat dalam daftar terbaru itu Selain Persija, ada pula Sada Sumut FC, Persikap Kabupaten Bandung, dan Pasiraja Banda Aceh Keempat klub itu dilarang mendaftarkan pemain baru dalam 3 periode ke depan Belum diketahui pasti apa menyebab 4 klub itu terutama Persija terkena larangan Asnawi jadi pemain pengganti Port FC kalahkan Sukkot Thai FC Asnawi menangkualam turun sebagai pemain pengganti saat Port FC menjamu Sukkot Thai FC di Liga Thailand Tim berjuluk Port Lyons itu menang 1-0 Match di ke-23 Thai Premier League mempertemukan Port FC versus Sukkot Thai Duel berlangsung di Palt Stadium selasa 2 April 2004 malam waktu Indonesia Barat Pelati Port FC Rangsan, Vywat Chai Chok memainkan formasi 3 bag di laga ini Asnawi tak masuk dalam starting line up Ini menjadi kemenangan pertama Port FC dalam 4 pertandingan di Liga terakhir Asnawi mengkualam CS berada di urutan ketiga dengan 45 poin Tertinggal 4 tangka dari Buriram United di puncak kelas main Persis kecewa, satu pemainnya batal dipanggil Timnas Indonesia O23 Manajemen Persis Solo merasa kecewa dengan batalnya pemanggilan satu pemain Yang sempat diminta bergabung bersama Timnas Indonesia O23 untuk menghadapi Piala AC O23 2004 Manajemen Persis Solo, Khairul Basalamah menjelaskan Pihaknya menerima surat resmi dari PSSI yang berisi pemanggilan resmi Untuk Ramadan Senalta dan Zanadin Faris pada Jumat 29 Maret 2024 Namun nama Zanadin Faris akhirnya tak muncul ketika PSSI merubah secara resmi Deputar 28 pemain yang dipanggil pada Senin, 1 April 2024 dini hari Kabar ini tentu membuat kaget banyak pihak Menurut Khairul Basalamah, pihak federasi memberikan kabar Bahwa pemanggilan gelandang berusia 19 tahun itu dibatalkan Hal ini tentu cukup mengecewakan bagi Zanadin Khairul Basalamah pun berusaha memberikan pendampingan untuk pemainnya itu Calvin Verdon, beberkan asal-usul nenek moyangnya dari Indonesia Pemain keturunan yang saat ini tengah dijabarkan menjalani proses naturalisasi Untuk Timnas Indonesia adalah Calvin Verdon Menceritakan latar belakang leluhurnya yang memberinya darah keturunan Indonesia Belakangan ini nama Calvin Verdon memang semakin menjadi fokus pembicaraan publik Pasalnya pemain yang berkarir bersama NAC Nijmegen itu Digabarkan segera menjalani naturalisasi agar dia bisa merkuat Timnas Indonesia Calvin Verdon menjelaskan darah keturunan Indonesia ini berdiperoleh Dari ayahnya yang berasal dari Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat Ayahnya diketahui memang warga negara Indonesia Kakek nenek dari keluarga, ayahnya juga berasal dari Meulaboh Mereka sementara itu pemain yang berposisi sebagai back kiri itu mengakui Bahwa ibu kandungnya memang warga negara asli Belanda Terima kasih telah menonton!